Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dua atlet peraih medali emas PON ke-20 Papua disambut Bupati Konawe Utara, Ruk Samin. Keduanya yakni Aulia Gaib berhasil menyumbang medali emas pada cabang olahraga dayung nomor double school atau rowing kelas berat putri dan Julianti menyumbang emas dari nomor single school atau rowing kelas berat putri. Selain menerima pengalungan bunga dari Bupati Konawe Utara, Julianti dan Aulia Gaib juga menerima hadiah uang puluhan juta dari Ruk Samin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Husni Husien yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Husni. Halo rekan, selamat siang. Husni, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana penjemputan atlet PON ke-20 Papua peraih medali emas asal Konawe Utara tersebut? Ya, baik, saya kabarkan bahwa namang kemarin dua atlet putri asal Konawe Utara tiba di Bandara Halo Olegendari sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah yang disambut langsung oleh Bupati Setempat, Bupati Konawe Utara Ruk Samin dan beberapa instansi dinas terkait. Kemudian setibanya di Bandara Halo Olegendari kedua Sri Kandi asal Kabupaten Konawe Utara ini mendapatkan pengalaman bunga dari Bupati Konawe Utara Ruk Samin. Kemudian dapat saya kabarkan juga, Pirda, bahwa penjemputan kemarin malam itu tak banyak orang yang datang menjemput seperti itu namun tetap digelar secara meriah yaitu dengan pengalaman bunga kemudian hingga perajabatan kepada kedua atlet tersebut. Pirda. Lantas, Husni, bonus apa yang nantinya didapatkan oleh Julianti sendiri dan juga Aulia terkait mereka berdua mendapatkan medali emas begitu di PON Kedoplo Papua? Ya, Pirda, memang saya tiba di Bandara Halo Olegendari kedua atlet Dayum asal Kabupaten Konawe Utara ini di Kalungan Bunga Oleg. Bupati Konawe Utara Ruk Samin namun selain di Kalungan Bunga mereka juga dapat sejumlah hadiah puluhan juta rupiah yang di totalnya meraih 125 juta yaitu masing-masing dari Julianti dan Aulia Galib mendapatkan 37,5 juta dari Bupati, dari pemerintah setempat Kabupaten Konawe Utara masuk kami kemudian mereka juga masing-masing mendapatkan 25 juta dengan total 50 juta keduanya yang didapatkan dari PT Piran Group mereka kerdak. Lantas bagaimana untuk tanggapan dari Bupati Konawe Utara sendiri Ruk Samin terkait adanya dua warga mereka begitu atlet dari Konawe Utara yang meraih medali emas di PON Kedoplo Papua ini? Ya kerdak memang usai pengelungan bunga kemudian kami Bupati Konawe Utara juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa wakmendia dan ia menyebutkan sangat mengapresiasi adanya dua wanita hebat yang mengharumkan nama Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Bupati Konawe Utara pada khususnya di Lagapon, Papua 2021 dan ia berharap adanya generasi-generasi penerus kedua atlet dayung asal Kabupaten Konawe Utara yang dapat meraih medali emas di Kansai Nasional dan harapannya untuk kedua atlet ini dapat mengharumkan kembali Kabupaten Konawe dan Kabupaten Sulu Tenggara di Kansai Nasional. Demikian kedai yang dapat saya lakukan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Konawe Utara Ruksamin terkait adanya dua atlet asal Konawe Utara yang mendapatkan medali emas di PON K20 Papua. Berikut liputan yang terkata. Yang kami hormati seluruh kandakan terkhusus anak kita pahlawan dari Konawe Utara untuk Sues Tenggara Saudara Julianti dan Aulia Galit selamat datang kembali ke Kendari ke Konawe Utara saya selaku Bupati Konawe Utara orang tua yang dipercayakan sekarang ini yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara dengan bangga menjemput anak-anak kita Saudara Julianti dan Saudara Aulia Galit yang berhasil mempersembahkan emas buat kontingen Sues Tenggara di PON K20 Papua olehnya itu sebagai rukaman rasa syukur malam hari ini saya akan siapkan bonus buat mereka dari pemerintah daerah bonusnya itu per medali satu medali 25 juta rupiah karena kalian berdua dapat tiga medali maka saya siapkan 75 juta rupiah khusus untuk Julianti satu medali misalnya sendiri maka ambil sendiri yang kalian berdua itu dibagi dua yang kalian berempat karena dua dari Konawe Utara itu juga dua yang dibagi dua sangat bangga kalau saya menembaru kalau pertama di saat seperti ini biasanya kan saya sering juga dapat masalah tapi tidak tidak bisa sampai kembali di pertandingan terima kasih semoga semoga ke depannya banyak lagi khususnya anak nubiah dari Konawe Utara amin amin di pertandingan kemarin Pak maksudnya pengen yang paling murah itu dari dari saya yang paling murah juga jauh barat sama dan akhirnya kita mesti terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati